Harganya sudah nggak kejangkau, kayak gitu-gitulah kira-kira ya. Dan belum tentu ada di Indonesia, mobil itu gitu. Ini juga salah satu kendala, jadi mau bikin mobil harus bikin alatnya dulu. Satu mobil biasanya terdiri dari 20 panen, yaitu yang positifnya ya, positifnya itu untuk bikin ini. Aslinya pun juga terdiri dari potongan-potongan, nggak ada mobil itu utuh, nggak ada. Halo para pecinta mobil klasik, welcome back to channel youtube kuno.id. Oke, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa ya subscribe channel youtube-nya kuno.id dan nyalakan tombol notifikasi untuk update video terbaru. Udah pada nggak sabar kan? Kuih, langsung aja pantengin! Terima kasih telah menonton! Siang kuno-lik, tahu nggak kita lagi di mana nih? Yuk kita ikutin kasar ruangan hari ini. Kita lagi di Bali, kita lagi ketemu dengan Om siapa ini? Buji, Buji. Om Buji, dari Toksido Studio Bali ya. Iya, bisa cerita sedikit tentang Toksido Studio-nya? Kita sih menciptakan memang membuat mobil-mobil, tadi itu, mobil recreation. Jadi, yang kita buat di sini semacam replika, tapi lebih detail. Lebih detail. Emangnya dinamakan, regression. Boleh kita langsung-langsung lihat, keliling-keliling? Ya, mari, 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 ayo, 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 ayo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kerjaan kita ini banyak dinamakan, kalau di negara secara asalnya itu, recreation. Recreation itu, ya, meng-create. Meng-create kembali sesuatu yang sudah tidak diproduksi lagi. Tapi barang itu legend ya, barang itu dicari orang, barang itu harganya sudah nggak kejangkau, kayak gitu-gitu lah kira-kira ya. Itu barang yang namanya, recreation. Menciptakan kembali apa yang sudah nggak ada, jadi satu barang yang dicari lagi. Ya, bedanya sama replika. Kalau replika itu, ya, sekedar tampilannya sama dari luar. Tapi detailnya, terus materialnya mungkin beda. Biasanya kan banyak, kayak kitar itu kan pakai fiberglass, gitu, supaya tampilannya sama, gampang. Kelihak berusaha, ya, mendekati. Mendekati sempurna dan... Makin mendekati makin bagus, ya. Dan biasanya yang kita produksi ini, yang beli biasanya kolektor. Berarti pengsa pasarnya kolektor, ya? Kolektor. Mereka kan ingin juga gitu loh. Ingin juga ngeliat, ingin megang, ingin nyoba, merasakan sensasinya. Itu kan sama. Jadi itu yang dicari. Jadi kita nggak meruduk semua gunung-gunung yang baru. Teknologi yang lama itu masih diterapkan. Meskipun sekarang udah nggak ada teknologi, udah ada teknologi yang baru, tetap nggak dimasukkan. Jadi yang namanya recreate, menciptakan kembali. Ya, ya. Kalau pakai teknologi baru, biasanya namanya restomode. Restomode. Ini recreation. Recreation. Oke. Jadi itu, jadi dari... Di dunia ini banyak mobil-mobil yang layak untuk di recreate kembali. Banyak sekali. Tapi saya sudah coba pelajari, coba studi. Yang memungkinkan kira-kira ada 20 lah. 20? Yang memungkinkan untuk diproduksi di Indonesia. Oke. Di Indonesia gitu ya. 20 ini, yang dipajang di sini ini kira-kira yang memungkinkan. Ya. Yang memungkinkan. Nah, ini kita yang sudah proses, lagi berjalan. Sekarang ada 6 ya. Baris. Mulai Speedster, Dupee, Spider, Goldwing, 2000 GT, 507 BMW. Oh, 507 ya. Ya. Untuk selanjutnya, ya nanti kita pelajari dulu. Kita siapin dulu semuanya. Ya satu-satulah. Supaya yang ini jadi bagus dulu. Karena memang perlu riset Om ya? Ya, ya, ya. Perlu dipelajari lah. Perlu dipelajari. Oke. Terus. Prosesnya, biasanya kita dari blueprint. Oh, blueprint ya. Dari blueprint. Karena nggak mungkin kan mobil-mobil sudah harga di atas 1 juta dolar. Ini kita buka-buka gitu. Kita lihat dalamnya gitu. Gadang mau pasti yang punya. Tuh. Dan belum tentu ada di Indonesia mobil itu gitu. Jadi ya kita berangkat dari gambar. Dari gambar. Dari gambar. Kemudian kita gambar itu kan. Ya blueprint kan belum bisa kita. Blueprint paling kayak gitu. Nggak bisa dipakai kerja. Jadi mesti kita gambar ulang. Betul. Sampai bisa diterapkan di lapangan. Setelah kita gambar jadi. Kita buat. Ini namanya wooden bug. Wooden bug. Oke. Wooden bug. Ini yang dipakai. Ya semua pabrikan zaman dulu pakai ini sih. Wooden bug. Wooden bug. Ini terdiri dari beberapa gambar kan. Ya ratusan gambar kalau kita mau ngomong. Ini gambar sendiri. Ini gambar sendiri. Ini gambar sendiri. Ini gambar sendiri kan gitu ya. Kayak mobil di slice gitu ya. Untuk gitu ya. Di section ya. Di section. Di section. Melintang. Memanjang dan sebagainya. Ketemulah ini. Gitu. Setelah dari ini kita buat. Yang negatif. Negatif. Nah ini negatif. Berarti yang. Ini positif om ya. Ya itu yang positifnya ya. Positifnya itu untuk bikin ini. Oke. Ya setelah. Setelah ini jadi. Nah baru. Bodi di. Dibuat di dalam sini. Ya. Ditempelkan. Ya gitu. Dan ini proses ini. Masih dilakukan oleh. Pabrikan-pabrikan ya. Di wisi. Di pabrik. Di dunia. Di pabrik-pabrik mobil apapun. Oke. Salah satu contoh. Itu Roll Royce. Roll Royce. Roll Royce masih melakukan. Sampai sekarang ya. Ya. Ya sampai sekarang. Ini bisa dilihat. Di YouTube ada. Ini. Ini cuma sub-print aja. Ini Roll Royce butil. Ini cara pengerjakannya juga sama. Kayak gitu. Jadi ini pakai negatif. Oke. Alta-alatnya juga sama. Ya. Palu. Gini-gini. Ya. Ini. Harganya. Ini. Bisa. Berlipat-lipat dari. Harga mobil yang dijual umum. Pasaran. Ya. Ini dia setahun cuma bikin dua. Ya. Ini. Alfa Romeo Superleggera. Superleggera. Sama. Bikinnya juga sama. Pake. Gitu. Positif. Negatif. Ya. Sama. Pukul-pukul juga. Sama. Ini Sagato. Sagato. Porsi 356. Porsi. Ya. Cara membuatnya sama. Ini tahun 2019. Dia cuma bikin 19. Kalau gak salah. Satu tahun umum. Enggak. Ya cuma 19 terus berhenti. Berhenti. Oke. Ini Mini. Mini Superleggera. Mini Superleggera. Yang kita lihat sekarang kan cuma Mini biasa. Betul. Tapi ada Mini Superleggera. Ini juga khusus spesial. Cuma berapa biji dibuat. Ya. Morgan juga masih. Jadi memang. Proses yang gitu. Memang. Prosesnya itu. Sampai sekarang ini. Ya. Seperti itu. Oke. Untuk. Custom ya. Custom. Ya. Dan memang sengaja limited om ya. Ya. Nah ini salah satu proses. Ini BMW. BMW. 507. Itu gambarnya. Ini. Sama prosesnya kayak gini. Ini 2000 GT. 2000 GT. Gitu. Gitu. Blueprintnya. Ya. Gambar-gambarnya sama. Ya. Gitu. Bikinnya sama. Gitu. Nah. Ini. Alat ini bisa jadi dua itu memang buat. Penghalusan namanya. Ya. Penghalus. Yang bentuk juga. Bentuk ya. Bentuk juga. Gitu. Bisa bentuk. Bisa ngalusin. Bisa apa. Ini namanya kan. English wheel ya. English wheel. Betul. Oke. Ya. Alat ini sebenarnya udah lama sekali. Udah. Nggak tahu. Di Eropa sih udah lama sekali digunakan. Emang. Nggak tahu. Di Indonesia masih jarang yang pakai ini. Oke. Oke. Ini juga salah satu kendala. Kalau di Indonesia itu kita mau bikin kerjaan kayak gini. Nggak ada alatnya. Iya. Mau bikin mobil nggak ada alatnya. Jadi alatnya mesti bikin dulu. Bikin ya. Ini saya bikin. Custom sendiri. Iya. Bikin. Bikin semua. Alat kita semua bikin. Bikin. Ya. Karena nggak ada jual. Jadi mau bikin mobil harus bikin alatnya dulu. Karena juga nggak dijual. Iya. Alatnya nggak dijual umum ternyata. Gitu ya. Gitu. Terus. Nah ini. Ini kayaknya divisi paling keren nih. Ini proses lebih detail kayaknya nih Om. Nah. Ini salah satu contoh pembuatan sasis. Jadi kalau yang di sana tadi kita lihat. Oh iya tadi belum lihat. Nggak apa-apa. Tuh di sana kan. Ada beberapa mobil. Mobil itu ada yang. Sasisnya macam-macam ya. Tuh. Ada yang tubular. 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 Ada yang. Monopock. Ini monopock ya. Ini. Porsi ini salah satu. Desain yang. Cukup maju ya. Menurut saya. Karena. Tahun segitu. Yang lain-lain masih tubular. Dia sudah monopock. Monopock. Ya. Dia sudah monopock. Monopock itu sasis yang jadi satu sama bodi. Ya. Ini jadi satu sama bodi. Jadi hampir nggak kelihatan. Jadi. Ini saya buat. Mirip aslinya ya. Seperti aslinya. Sesuai gambar. Jadi. Sasisnya. Bagian bawah. Memakai steel. Metal ya. Steel. Steel. Ya. Steel. Ya. Tapi inner structure nya. Inner structure itu yang menghubungkan. Antara frame. Sasis sama sel. Itu pakai aluminium. Makanya ini pakai rivet. Rivet. Ya. Karena nggak bisa dilaskan aluminium sama steel. Jadi nggak bisa dilaskan. Pakainya rivet. Ya. Itu selnya ya. Ini selnya. Ya. Ini sel dari. Ya. Mobil itu. Oke. Ini selnya. Oke. Ini selnya sudah. Ya ini udah hampir selesai. Lagi di welding. Di sambung-sambung. Di sambung-sambung. Per. Satu mobil biasanya terdiri dari 20 panel lah. Jadi kayak main puzzle om ya. Ya. Sama. Main puzzle ya. Ya sampai sekarang pun mobil ya kalau kita lihat kan terdiri dari beberapa panel gitu. Betul. Betul betul. Ya ada yang utuh kan. Oke. Dari sini. Setelah kita gabung ini sama sasis digabung. Jadinya ini. Ya. Ini. Oke. Ini udah jadi. Ya. Ini semua sampai tangki apa kita bikin. Menggabungannya pakai las aluminium juga. Ya lasnya aluminium kan. Ini untuk ano. Untuk apa. Ya setiap step. Itu harus kita level. Kita ukur supaya dimensinya sama. Sama. Ya supaya. Enggak. Enggak menceng. Enggak anu. Jadi ya enggak pakai benang. Garis bantu. Ya garis bantu. Kalau ini kan bisa ngikutin body. Kemana pun. Biar jadi as. Ya. Ya level. Untuk level ini kan pakai ini kan. Ini kan bisa ngikutin. Bodinya melengkung ya dia ikut melengkung. Betul betul. Kalau benangan nggak bisa. Ya. Meteran juga nggak bisa. Ya. Infrared lah. Infrared. Laser. Ya. Kayak gitu. Jadi ini alat-alat semua pakai gitu. Setiap step. Mulai dari awal gitu. Sudah pakai. Setiap langkah mulai dari awal. Setiap langkah. Dicek. 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 Supaya ya. Nggak jadi baru ketahuan. Ya. Miringnya ketahuan. Oke. Ya. Kita ke bagian mana lagi dong. Adios. Tings. Hehehehe. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton